Hai assalamualaikum bunda-bunda semua gimana kabarnya kali ini jumpa lagi bersama saya saya akan membagikan kegiatan saya setiap hari selama saya di rumah ini saya bangun jam setengah empat ya saya mau masak dan juga biasa ya bersih-bersih dapur seperti ini ini cucian saya sangat sekali lagi menumpuk karena tadi malam saya enggak sempat nyuci enggak sempat bersih-bersih karena saya merasa capek dan istirahat jadi pekerjaan rumah numpuk cucian numpuk ini saya cuci dulu bunda-bunda sebelum saya melanjutkan masa saya luci ini karena kalau terlihat penuh seperti ini di bak cucian ini enggak tahu kenapa saya masa itu merasa ribet tidak nyaman jadi saya nyuci dulu kalau cucian beres masak pun perasaan saya tenang melihat cucian piring numpuk seperti ini saya tuh sebenarnya risih tapi karena capek jadi saya biarkan tadi malam tidak saya cuci ini saya bangun lagi mau masak oh ya Bunda saya mau curhat ya ini saya semangat banget semangat semangat karena nggak tahu kenapa ya kalau setiap mau libur kerja saya itu semangat langkah kerja semangat langkah kerja semangat dan nggak tahu kenapa sudah ada dua munggu ini saya merasa capeknya bukanlah biasanya biasanya nggak pernah mungkin karena kelelahan karena di kecil tambah besar dan aktivitasnya pun kan dia tambah aktif dan ribet mungkin karena itu jadi badan terasa capek semua biasanya jarang banget cucian untuk seperti ini biasanya jarang banget cucian untuk seperti ini nah biasanya saya juga menunjuk dulu biasanya cuci baju tapi tadi mau saya nggak nggak bisa karena bener-bener merasa capek ini cucinya sudah selesai dan mau saya lanjutkan mau masak dulu saya nanti mau masak ayam ayam dan telur ini bumbu-bumbunya sudah saya siapkan di kulkas kemarinnya kemarin sore sehabis pulang kerja seperti biasa bunda-bumbunya cabai bawang merah bawang putih sama garam penyedak itu aja dan buku ini bumbu untuk yang saya haluskan itu aja tak ini ayamnya mau saya goreng tidak semuanya saya goreng ya bunda-bunda ini saya goreng secukupnya saja ini sayap sama dada ayam sayapnya untuk saya dan suami kalau dada ayam sayapnya nanti mau saya buat soto untuk si kecil sotonya ini cuma air aja jadi soto penuh karena anak saya suka sama soto yang ini nggak pakai santan rasanya segar dan saya kasih daun bawang seledri sama daun salam nggak lupa juga saya kasih penyedak gula garam sama merica saya pakai gumbu instan ya bunda-bunda karena biar meningkat waktu biar cepat biasanya saya ngulek sendiri karena sudah capek jadi saya masaknya seperti ini pakai gumbu instan aja ini ayurnya juga sudah matang saya goreng nggak sampai kari karena nanti yang tidak keras jadi saya goreng sebentar aja dan ini saya mau masak mulai masak sambalnya maaf ya bunda-bunda ini tadi minyaknya hitam bukan minyak celanta tapi saya goreng bawang bawang sama bawang putih sama bawang merah itu gosong hitam banget karena saya tinggal metik seledri saya lupa jadi hitam semua dan gosong minyaknya pun sampai hitam akhirnya saya buang dan saya goreng lagi bikin yang baru dan ayam ini mau saya masak seperti ini cukup bumbu tadi aja sama dikasih kecap nggak ada santannya dan saya kasih telur dan saya kasih telur karena anak perempuan saya yang besar nggak suka ayam jadi saya kasih telur ini telurnya sudah saya goreng sebelumnya sudah saya siapkan kemarin pas pulang kerja dan saya mau masak biar paginya tidak ribet tapi ternyata saya sudah capek jadi saya simpan di kulkas nah seperti ini aja simple banget bunda-bunda ini sudah enak seperti ini dan juga meningkat waktu semuanya sudah matang dan saya selalu membersihkan tempat masak saya yang sederhana ini Alhamdulillah saya suka tempat masak ini meskipun apa adanya saya suka dan saya sehabis masak selalu nyapu meskipun tadi sudah disapu sama anak saya saya nyapu karena kan biasanya kotoran-kotoran sehabis masak itu berserakan dan melanjutkan nyuci bukan nyuci ya bunda-bunda menjemur ini sebenarnya bukan nyuci ini tadi sore kemarin sore juga sudah dicuci sama suami saya tapi belum sempat untuk dijemur jadi ini saya yang jemur karena begitu repot ya bunda-bunda saya di rumah saya dan suami itu begitu repot jarang banget kita itu tidur agak sore itu jarang jadi tidur antara jam 12 ke atas selalu baru bisa tidur selesai kalo semuanya adanya selesai 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 selesai